Sebagai salah satu brand dengan value for money terbaik, Infinix ketol merilis produk terbaru setiap tahunnya. Kini Infinix menjadi salah satu brand paling dipertimbangkan untuk segmen harga entry level dan midring. Nah buat kalian yang kebetulan lagi cari HP Infinix, berikut ini admin sajikan diritan HP Infinix terbaru update bulan Agustus 2024. Di urutan pertama ada Infinix Note 40s, ponsel ini belum lama rilis di Indonesia. Ya, HP ini punya desain bodi yang cantik dengan layar lengkung. Hadir dengan konsep active reloadescent serta menyediakan cincin ring light di belakang bodi. Punya kemampuan tahan deput dan cipratan air dengan rating IP54. Mendukung fast charging 33W dan wireless charging 20W. Sesuatu yang jarang dimiliki untuk kelas harganya. Kamu juga akan mendapatkan powerbank wireless setiap pembelian Infinix Note 40s. Tak ada dalam satu kotak dengan ponsel namun tetap dapat dan tanpa perlu bayar biaya tambahan. HP ini juga mendapatkan jaminan upgrade OS 2x dan pembaharuan security pad hingga 3 tahun. Di deretan kedua ada Infinix GT20 Pro. Kelebihan dari ponsel terbaru Infinix ini diantaranya memiliki tampilan bodi keren dengan lampu LED RGB di bagian belakang. Bodinya tahan deput dan percikan air dengan rating IP54. Panelnya AMOLED berukuran 6,78 inci, cerah serta perpenampilan memokau. Refresh rate layarnya 144Hz. Di atas rata-rata HP lain kebanyakan. Performanya tangguh dengan chipset Dimensity 8200 Ultimate. RAM 12GB tersedia juga RAM 8GB yang visual khusus secara offline. Penyimpanan internalnya 256GB yang luas pada standar UFS 3.1. Fotografinya didukung kamar 108MP. Ada juga OIS-nya. Di deretan ketiga ada di atas rata-rata HP. Ada Infinix Note 40 Pro Plus. Kelebihan dari ponsel terbaru Infinix ini diantaranya performa chipset Dimensity 7020 yang tergolong enak buat multitasking berkat dukungan RAM 12GB. Ponsel ini juga tawarkan storage besar yakni 256GB. Desain bodinya juga ramping. Ada varian warna back cover kulit yang sintetis serta fitur Active Hello yang intuitif. Layarnya AMOLED melengkung dengan tampilan visual kece. Keluaran speaker stereo dan haptic feedback juga mantap. Kamera utama dan kamera depan tergolong oke. Dia tahan baterai juga tergolong baik. Terdapat juga mode bypass charging yang jarang dimiliki ponsel lain di kelas harga 3-4 jutaan. Konektivitas lengkap dan ada infrared blaster. Di retan selanjutnya ada infrared blaster. Infinix Note 40 Pro 5G. Kelebihan dari ponsel terbaru Infinix ini. Punya performa Dimensity 7020 yang cukup memuaskan RAM 8GB. Tawarkan storage 256GB. Desain bodinya ramping. Ada varian dengan back cover kulit sintetis. Layarnya AMOLED melengkung dengan tampilan visual kece. Keluaran suara speaker stereo dan haptic feedback juga mantap. Mendukung pengisian cepat 45W. Serta mendukung pengisian tia near cable dan juga mode bypass charging yang jarang dimiliki ponsel lain di kelas harganya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Buat kamu yang gak mentingin jaringan VG, kamu bisa pilih Infinix Note 40 Pro. Ponsel ini juga layak untuk kamu pertimbangkan dimiliki karena mempunyai sejumlah kelebihan di antaranya. Bodi cantik dengan layar melengkung, tahan debu dan sipratan air dengan rating IP54. Mendukung fast charging 70W, wireless charging 20W, dan bypass charging. Ada powerbank wireless yang disertakan dalam paket penjualan. Jaminan upgrade OS 2x dan pembaruan security pad 3 tahun. Layarnya AMOLED berbentang 6,78 inci. Punya kecerahan puncak 1300 nits dan sudah dilapisi gonding Gorilla Glass. Ada sensor sidik jari di layarnya. Performanya Helio G99 Ultimate yang aman buat main game berat. Konektifitasnya memadai, ada NFC dan IR blaster. Infinix Note 40 mungkin akan jadi pilihan yang pas buat kamu yang punya budget terbatas. Kelebihan ponsel ini diantaranya bodi tipis, tak berat, dan punya IP54. Punya fitur Active Velo, sebuah RGB di lampu flash untuk penanda notifikasi. Mendukung fast charging 45W, wireless charging 20W, dan bypass charging. Dibekali pula powerbank wireless atau mic charge pada paket penjualannya. Layarnya sudah AMOLED berbentang 6,78 inci dengan bezel minimalis. Mendukung sensor pembedisir jari. Pakai SoC Helio G99 Ultimate yang bertenaga. Kamera depan dan belakang bisa merekam video hingga 60 fps. Ada NFC untuk transaksi non-tunai, serta punya speaker stereo yang disetel oleh JBL. Infinix Note 40 Pro juga bisa jadi pilihan yang menarik. Pasalnya, HP ini jadi HP paling murah dalam daftar ini. Tapi tetap punya spesifikasi yang mumpuni. Kelebihan dari ponsel ini diantaranya build quality yang bagus. Bodi terasa kokoh dan punya finishing mate pada pack covernya. Layar IPS 90Hz yang lebar, responsif, dan mencukupi untuk penggunaan outdoor. Ada fitur Magic Ring untuk tampilkan animasi notifikasi seperti Dynamic Island. Speakernya stereo dan kelantangan suara yang bagus. Performa SoC Helio G99 yang keren, bisa main game berat macam Genshin Impact. Tidak penyimpanan yang besar, 8x256GB, serta masih ada slot microSD. Dibekali sensor lengkap, termasuk sensor gyroskop fisik, baterai 5000 mAh, serta mendukung pengisian berdaya cepat 33W. Nah itu tadi di retan HP Infinix terbaru di 2024, tepatnya bulan Agustus. Mana yang jadi incaran kamu? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetni.